Masih di Entertainment News yang good people, tidak hanya mini musisi, ternyata Meli Guslo dan juga Anto Hood ini sedang buat proyek baru. Oke, gak mau kalah juga sama mereka. Ini ada juga Toras Kudiro dan juga Mika Amalia yang akan menceritakan pengalaman mereka beradu acting bersama dalam sebuah film. Kita lihat. Meli Guslo dan Anto Hood kembali membuktikan bahwa keduanya memang pantas dijuluki sebagai pasangan selebriti multi-talenta. Bagaimana tidak pasangan yang telah kurang lebih 23 tahun menikah itu kini rupanya mengaku sedang sibuk memproduksi proyek webseries perdana mereka. Ini proyek pertama untuk series ya. Dulu kita pernah bikin film tentang dia dan BBB itu untuk layar lebar. Untuk webseries ini proyek pertama kami. Jadi sebenarnya saya ini senang nulis. Udah lama kalau nulis itu ya cuma disimpan di laptop aja gitu. Nah kemarin buka-buka laptop kok ternyata banyak ya cerita-cerita yang saya tulis. Nah kebetulan sekarang juga waktunya ada, kesempatannya ada, terus timnya juga dapat yang enak. Ya gayung bersambut lah semuanya. Dibikin lah cerita itu ke dalam bentuk yang lebih lebar lagi gitu. Jendera filmnya suspen ya? Ya thriller. Karena sebenarnya saya itu pencinta film horror. Jadi kalau misalnya disuruh nulis pasti lebih mengalir kalau tentang horror-horror atau misteri-misteri lah gitu. Lalu saat ini sudah sejauh manakah proses produksi webseries tersebut? Serta apa saja tantangan yang dirasakan oleh Melly dan Antohut ketika memproduksi webseries perdana mereka? Dari mulai dari awal kita 3 bulanan kali ya? Lebih kali? Lebih. Lebih. 4 bulanan lah yang packnya. Tapi kalau syutingnya sendiri insya Allah kita bisa selesai di 16 hari. Saya juga bahas satunya ngerjain musik skoringnya. Karena musik skoring ini untuk film-film yang suspen ini udah ketiga. Mungkin yang ini harus berbeda sama yang dua yang lainnya. Jadi masalah buat saya. Tapi juga kita sama-sama berdua melakukan koreksi-koreksi di semua tempat. Misalnya di krip, kita juga ikut cari pemain dan lain-lain. Jadi memang kita lakukan bersama-sama berdua. Dan kita berdua benar-benar total di belakang layar. Jadi soundtrack juga bukan saya yang nyanyi nanti.